Bangsa Indonesia Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Indonesia Selamat menikmati Dinas Sudah lama ya tidak berjumpa Bagi kita yang pernah Menyakiti hati Saat ini kita sedang mencari nafkah Mencari uang Tapi saya yakin Di antara kita ada yang pernah menorehkan luka Pada hati orang tua kita Padahal kalau kita Mengingat di masa-masa kecil Kesederhanaan orang tua Ketidakmampuan Mereka tidak menghalangi mereka untuk merawat Dan mencintai kita Tapi kenapa saat ini Ketika kita sudah Ketika kita sudah mampu untuk hidup Bahkan mencintai Bahkan mencintai Membeli Barang-barang yang kita suka Yang kita cinta Yang mewah Kita merasa Kita merasa Kita merasa memakainya Yang baik untuk ayah Saudari-saudariku Ingat 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 ketika mereka orang tuamu Susah Mereka mendapatkan uang Untuk pakaian kita Sekolah kita Makan Yang ada pada benak Orang tua adalah Dari mulai bangun Hingga tidur kembali Cuma satu pikiran mereka Bisakah aku memberikan makan Kepada anakku hari ini Apa yang bisa ku berikan Kepada anakku Ketika orang tua Dalam keadaan lama Dalam keadaan haus Ketika mereka mau menyuamkan Makanan ke mulut mereka Yang diingat adalah anakku Sehingga mereka urung Untuk menyuapkan makanan Itu ke mulutnya Yang ada mereka akan Memhukus makanan Ingat dengan anak-anak Yang ada di rumah Itu adalah kita Tapi banyak kini orang-orang Anak-anak yang sudah Tumbuh dewasa Mereka memiliki pekerjaan Yang settle Yang bagus Mendapatkan penghasilan Yang banyak Bahkan bukan cuma satu Ada lima anak Ada empat anak Tiga anak Delapan anak Dulu orang tua kita Bahkan andai pun Itu cuma satu orang Entah itu cuma ayah Entah itu cuma ibu kita Ketika mereka memiliki Anak yang banyak Mereka mampu Merawat Memberikan penghidupan Dan kasih sayang Kebeli kita anak-anaknya Tapi apa yang terjadi Ketika anak-anak itu Sudah tumbuh dewasa Ada sepuluh anak pun Belum tentu mereka Mampu untuk merawat Satu orang tua Bahkan diantara Anak-anak yang sudah Sudah Mapan itu Mereka saling Tunjuk kepada saudaranya Masing-masing Sudah di kamu saja Tinggalnya Kamu saja Yang merawat ibu Aku sibuk Anak-anakku juga banyak Aku harus ke kantor Aku harus mengantarkan Anak-anak Terlebih Jika seorang menantu Banyak yang Tidak peduli Dan tidak menghormati Mertua Maka orang tua Yang tinggal satu Apalagi itu adalah Ibu Kunci surgamu Saudariku Ketika dilempar Seperti domino Seperti itu Yang ini Melempar ke sini Yang ini kata Kamu saja Sudah yang terawat Aku sibuk Inilah yang sebagainya Maka Sekarang ibu Akan diam Terbatu Ketika ditanya Ibu mau dengan siapa Ibu tak akan menjawab Dia cuma Meratapi nasib Sekarang ibu Terlebih Aku terlebih Sejaman Sepuluh anak Yang kebesarkan Menentang Yang setiap Aku bangun Hingga tidur Kembali Yang memikirkan Adalah Bagaimana Bisa memahami Kenapa Kini Ketika aku Sudah tua Mereka Sudah dewasa Dan Mereka Sudah Berlewat Mereka Sudah mampu Untuk mencari Keluar Aku Sudah tak Mampu Berjalan Aku Sudah tak Kuat Ya Allah Untuk Bisa Mencari Nampah Sendiri Tapi Kenyataan Biasanya Tak ada Satupun Anakku Yang Bawa Untuk Berawanku Dengan Tulus Dan Cinta Mungkin Di antara Mereka Akan Berkata Jika Ini Akhir Kehidupanku Lebih Baik Kau Segera Ambil Aku Ya Allah Mungkin Mereka Sambuh Kata Begitu Apapun Yang Anda Hasilkan Satu Apapun Yang kita Hasilkan Satu Yang kita Peroleh Ketahui Itu Tak luput Dari Doa Dan Keberatan Orang Tua Bagaimana Jika Kita Pernah Menorehkan Luka Hati Pada Orang Tua Tapi Orang Tua Kemudian Telah Wafat Bagaimana Kita Bisa Minta Maaf Mungkin Saat Ini Orang Tua Kita Jauh Dari Negeri Tapi Lihat Di Samping Sana Saya Melihat Ada Banyak Orang Tua Yang Mereka Duduk Di Bersi Roda Bayangkan Bagaimana Itu Ternyata Orang Tua Siapa Yang akan Mereka Apakah Tua Yang Kau Kirim Dan Itulah Membahagiakan Mereka Ya Allah Jika Orang Tua Kami Masih Hidup Izinkan Kami Untuk Membahagiakan Mereka Izinkan Kami Berikan Kesempatan Kepada Kami Untuk Menebus Keserahan Kami Jika Jika Mereka Masih Hidup Orang Tua Kami Ininkan Kami Memeluk Mereka Merawat Mereka Memuliakan Mereka Siapapun Yang Hadir Pada Sampai Muliakan Orang Tua Maka Engkau Akan Berkah Anak 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 Mupun Nanti Akan Memberikan Kasih Sayang Kepada Kalian Di Saat Kita Pasti Akan Merasakan Tua Kita Mungkin Akan Merasakan Bagaimana Hidup Dalam Kepadaan Tua Renta Yang Sudah Memah Seperti Mereka Mereka Yang Duduk Di Bersir Oda Saat Ini Menyaksikan Kita Andaipun Mereka Tidak Sama Tidak Bersaudara Dalam Keimanan Mereka Adalah Saudara Kita Dalam Kemanusiaan Saya Akan Berdoa Untuk Mereka Secara Kemanusiaan Semoga Anak Anak Beliau Beliau Yang Saat Ini Hapir Duduk Di Samping Kita Semoga Anak Anak Mereka Peduli Kepada Mereka Menyalangi Mereka Mereka Orang Taiwan Asli Saya Orang Indonesia Mereka Walaupun Beda Agama Dengan Saya Mereka Saudara Kemanusiaan Sesama Manusia Sesama Mereka Sampai Semoga Allah Mengampuni Atas Kekhirafan Kekhirafan Rela Menghabiskan Umur Mereka Waktu Waktu Mereka Untuk Kita Pagi Hari Mereka Harus Mencari Nafkah Sampai Menjelang Malam Bahkan Tak Sedikit Di Antara Mereka Harus Bekerja Sambil Mengurus Anak Anak Menyayangi Dan Merawat Kita Anak Anak Sekarang Mungkin Kita Telah Berbahagia Mungkin Kita Sekarang Mendapatkan Kemudahan Tapi Apakah Orang Tuamu Menikmati Semua Kemudahan Yang Kita Dapatkan Jika Orang Tua Kita Tetap Dalam Kesulitan Berarti Kita Gagak Menjadi Seorang Orang Tuamu Adalah Walikmu Ketika Kau Mencari Berkah Belum Doa Para Awliya Allah Orang Orang Soli Tapi Kita Tak Mampu Untuk Berbakti Kepada Orang Tua Kita Masih Menorehkan Luka Pada Orang Tua Maka Yakinlah Para Awliya Allah Pun Enggan Untuk Mendoakan Kita Karena Orang Tua Kita Adalah Wali Yang Paling Utama Dari Kita Menentukan Keriduan Allah Subhanallah Terima Di Terima Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton